Pada hari ini kita akan membahas tentang materi regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum memasuki materi, pertama-tama kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa dapat memahami apa itu regresi linier. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami cara menganalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat membaca hasil representasi SPSS yang akan dikeluarkan nanti. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang apa itu regresi linier. Mahasiswa pasti sudah mengingat ya materi kita pekan yang lalu tentang regresi linier sederhana dengan menggunakan rumus manual. Mari kita simak lagi. Nah, regresi itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariable. Di mana korelasi itu adalah hubungan ya. Dalam hal ini, karena yang kita gunakan adalah regresi linier sederhana, maka korelasinya hanya ada antara dua, yaitu antara variable X dan juga variable Y. Dalam hal ini, regresi linier adalah regresi yang variable bebasnya, yaitu variable X, berpangkat paling tinggi 1. Nah, untuk regresi sederhana, yaitu regresi linier yang hanya melibatkan dua variable saja, yaitu variable X dan juga variable Y. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi tadi ya, pertama-tama variable X itu pangkat tertingginya 1 dan hanya melibatkan variable X dan variable Y saja. Nah, sebagai contoh, kita akan bahas misalnya ada sebuah judul penelitian, pengaruh trust atau kepercayaan pada calon presiden terhadap partisipasi pemilih dalam kasus ini, dalam pemilihan umum. Maka kita anggap di sini ada dua variable ya, di mana variable bebasnya adalah X, yaitu trust atau kepercayaan, dengan yang kedua variable terikatnya atau Y dalam hal ini adalah partisipasi. Nah, langkah pengujiannya sebagai berikut. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, silakan dilihat bagi yang memiliki aplikasi SPSS, kita klik di sini di bagian variable view, di sini ada name, karena kita memiliki dua variable, yaitu variable X dan juga variable Y, jadi kita tuliskan di sini X dan Y saja, X dan Y. Oke, kemudian tipenya numerik ya, angka, dan yang berikutnya adalah kita fokus di bagian desimal, karena data yang kita miliki adalah data bilangan bulat, sehingga di sini desimalnya di nolkan saja, ini juga nol saja. Kemudian yang lainnya tidak perlu diubah, tidak apa-apa, kita klik ke data view. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah tabel kosong ya, di sini nama kolomnya, nama bagian atasnya X dan juga Y. Oke, karena data kita masih kosong, kita bisa memilihkan untuk mengetik langsung data kita di SPSS, atau kita bisa meng-copy data kita yang ada dalam file Excel. Nah, dalam kasus ini, karena saya sudah memiliki file yang ada di Excel, ini tinggal saya copy ya, saya copy ke dalam SPSS. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian data yang kita miliki ini bisa langsung dianalisis, caranya adalah klik analyze di sini, kemudian kita pilih regression, dan kita pilih linear. Saya ulang kembali, klik analyze, kemudian klik regression, dan klik linear. Nah, akan muncul bagian yang seperti ini, ada kolom dependent, kemudian ada kolom independent. Untuk kolom dependent, ini kita isikan variable Y, kita masukkan dengan cara klik panahnya, klik dulu Y-nya di sini, kemudian klik panahnya, dia akan berpindah. Kemudian, variable X-nya kita klik, kita pindahkan ke kolom independent. Nah, seperti ini, pindah ke sini. Jangan lupa kita lihat bagian statistik. Nah, di sini kita pastikan bahwa bagian estimate itu sudah ter-checklist, dan juga bagian model fit sudah ter-checklist. Klik continue. Bagian model ini modelnya enter ya, kemudian kita klik OK. Nah, akan langsung muncul hasilnya seperti ini. Di sini ada beberapa tabel, tabel yang pertama yaitu tabel variable enter, kemudian tabel yang kedua adalah tabel model summary, yang ketiga adalah tabel ANOVA, kemudian yang terakhir ada tabel koefisien. Masing-masing dari keempat tabel ini akan kita jabarkan, dan kita lihat representasinya sebagai berikut. Nah, yang pertama, yang muncul dari SPSS ini adalah bagian variable enter. Ingat, fokusnya ke tabel pertama, yaitu tabel variable enter. Nah, di bagian ini menjelaskan atau menunjukkan kepada kita bahwa variable yang dimasukkan atau digunakan adalah variable X. Jadi, di situ menunjukkan ada X ya. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode enter. Jadi, tadi ada metode enter yang sudah kita ubah. Kemudian, kita lihat di tabel yang kedua. Jadi, tabel yang kedua di sini ada model summary. Di bagian model summary ini ada model nomor 1, kemudian ada kolom R, ada kolom R2, ada kolom lain-lain. Ke belakangnya bisa dilihat. Nah, kita fokusnya dalam hal ini ke kolom R. R itu menunjukkan korelasi. Jadi, biarpun dirumus materi kita sebelumnya, R itu dilambangkan dengan R kecil. Namun, maksudnya di sini biarpun R-nya kapital tetap ke korelasi ya. Jadi, jangan bingung. Dalam hal ini, nilai korelasinya adalah 0,783. Nah, biarpun di kolom itu hanya tertuliskan titik 783 itu maksudnya 0, ya. Jadi, jangan bingung. Jadi, titik itu menandakan bahwa dia koma. Maka, dalam hal ini, saya ulas kembali tadi nilai R atau nilai korelasi adalah 0,783. Berikutnya, ke kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya menunjukkan R2. R pangkat 2 di sini adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi nilainya adalah 0,613. Nilai ini menunjukkan kepada kita bahwa variable X itu berpengaruh terhadap variable terikat. Dalam hal ini, variable X itu adalah trust. Kemudian, variable Y adalah partisipasi. Sebesar apa nilai pengaruhnya? Sebesar 61,3%. Diperoleh dari mana nilai 61,3%? Dari 0,613 dikali dengan 100%. Nah, sisanya, kan tadi nilai pengaruhnya 61,3% ya. Sisanya berarti dipengaruhi oleh variable yang lain atau faktor yang lain. Kita lanjut ke tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga ini adalah tabel ANOVA ya. Di tabel ANOVA, di kolom pertama ada model, regression, kemudian residual, kemudian total, dan seterusnya. Kita fokus di tabel ini adalah untuk melihat nilai F. Nilai uji F dalam hal ini adalah 28,485. Nah, kita juga bisa melihat di tabel kolom sebelahnya yaitu nilai signifikansinya adalah 0,00. Nah, 0,00 ini kan jelas kurang dari 5% ya. Di mana biasanya kita gunakan taraf signifikan atau tingkat kesalahan itu sebesar 5%, yaitu 0,05. Yang menyatakan 0,05 ini menyatakan bahwa model regresi, karena nilainya tadi 0,00 itu kurang dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang tadi kita gunakan itu tepat digunakan untuk memprediksi variable partisipasi. Nah, yang berikutnya ini kita fokus ke tabel keempat. Tabel keempat yaitu tabel koefisien. Nah, kalau tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa antara variable X dan variable Y itu saling berhubungan dan bisa digunakan untuk memprediksi partisipasi. Nah, pada tabel 4 ini kita gunakan untuk melihat seberapa nilai persamaan regresinya. Nah, kalau di penghitungan manual itu kan bentuk dari persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BX. Dalam hal ini kita bisa fokus ke tabel yang di kolom B. Di kolom B itu ada nilai konstan sebesar min 5,396. Kemudian nilai X, nilai X-nya sebesar 0,915. Nah, dalam kasus ini nilai min 5,395 itu kita gunakan untuk nilai A, karena dia konstan ya, konstan itu kan A-nya, bagian A. Kemudian nilai 0,915 itu adalah nilai B-nya. Sehingga, karena kasus kita adalah persamaan regresi linier Y sama dengan A plus BX, sehingga persamaan regresi liniernya menjadi Y sama dengan min 5,396 ditambah 0,915X. Di mana tadi nilai A adalah min 5,396, kemudian nilai B adalah 0,915. Nah, bagaimana dengan kolom yang lain? Kolom yang lain di situ ada kolom T dan juga kolom signifikan. Kita fokus ke kolom T yaitu dengan nilai 5,337, dengan nilai signifikan di situ adalah 0,00. Kita kembali ke makna hasil regresi ya. Nah, output ini, output yang tadi, di mana ada nilai T dan juga nilai signifikansi, menampakkan hasil uji signifikansi dengan uji T. Dalam hal ini, sebelum kita nyatakan apakah hasilnya diterima atau ditolak, kita cari dulu hipotesisnya. Dalam hal ini, hipotesis 0 bisa kita nyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variable X dan juga variable Y. Kemudian nilai H1 bisa kita katakan bahwa lawan dari H0 ya. Kalau H0 tadi tidak ada pengaruh, maka H1 ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variable X dan juga variable Y. Nah, dari output kita tadi, nilai T hitungnya adalah 5,337. Dengan nilai signifikannya 0,00. Nah, nilai 0,00 ini kan kurang dari 5 persen ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai H0-nya ditolak. Karena nilai H0 ditolak, maka berarti H1-nya kita terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara trust terhadap partisipasi. Seperti itu. Mudah kan ya cara menganalisis dan membaca representasinya. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi kita dengan baik. Selamat belajar. Saya cukupkan perkulian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Hai, seperti yang kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan itu juga dirasakan oleh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Nia akan berbagi mengenai tips mencegah corona. Apa itu corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Dan diketahui pula virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada bulan Desember 2019 yang lalu. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada pasiennya. Namun, secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Bagaimana cara mencegah virus corona? Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin C dan E, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga jarak dengan orang lain antara 1 sampai dengan 2 meter. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara dirumah aja. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Terima kasih sudah menonton!